. Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Curu bicara militer Rusia Letnan Jendral Igor Konashenkov, 11 September, merilis Angkatan Udara Rusia, pasukan rudal dan artileri meluncurkan serangan presisi pada unit dan cadangan Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Serangan bertubi-tubi Rusia mengeliminir personel militer dan peralatan militer dari unit Brigadei Mekanik ke-14 dan ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina di daerah Staroverovka, Cuguev dan Voloskaya Balaklea, Brigadei Pertahanan Teritorial ke-113 di Novaya Fodolaga. Markas sementara tentara bayaran asing di dekat Klugino Basyekirovka juga digempur. Kerugian musuh lebih dari 200 prajurit dan lebih dari 20 peralatan militer, kata Igor Konashenkov di kutip Tribun Timur. Secara total, 293 pesawat dan 153 helikopter, 1.933 kendaraan udara tak berawak, 374 sistem rudal antipertahanan, 4.883 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 831 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.378 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 5.469 unit khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konashenkov di kutip Tribun Timur. Dari Kubu Kyiv, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 400 prajurit Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 52.650 tentara federasi Rusia meninggal sejak awal invasi hingga hari ke-200, tanggal 11 September. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberi semangat ke pasukannya yang berhasil mengusir penjajah Rusia dari wilayah Balakleya, Izium hingga Kupiang. Zelensky juga memuji kerjasama rakyat Ukraina yang menyambut tentara Ukraina di daerah yang direbut dengan penuh sukacita. Zelensky menjanjikan kemenangan segera datang dan penjajah dikalahkan. Selamat jahana musik untuk wakil. Jangan jahat ini harus dikati 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 suku jahat. Kriteriaане dikati pereza ukraina dan��� Mir berlaku, mir berlaku bersama dengan ukrainaan berlaku bersama dengan kita-beronan. Dari Dnepr, teman-murna, dari 2014-20 dan 24 menurutku, menurutku untuk ukrainaan berlaku ini sejauan kita berlaku. Ini adalah sejauan sejauan Dnepr. Ini adalah sejauan dan sejauan dan kehidupan di dunia. Satu-satunya ukrain yang mendapatkan perkhidmatan di Dnipri untuk berakhir. Fronjau selalu mendengar dan mendengar mendengar Dnipri. Saya berterima kasih telah menurut saya. 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 Selamat menurut saya.